Pemirsa lagi-lagi kecelakaan lalu lintas kembali terjadi di Kabupaten Moro Jambi, tepatnya di Jalan Lintas Jambi-Morobulian, RT10 Kelurahan Pijuan, Kecamatan Jaluko, Kabupaten Moro Jambi, Senin kemarin. Kasat lantas Polres Moro Jambi AKP Nafrizal pada saat dikonfirmasi membenarkan adanya kecelakaan tersebut. Kecelakaan ini melibatkan satu unit mobil Mitsubishi truk tanpa TNKB dan satu unit mobil bus Mercedes-Benz dengan nomor polisi AE-7354UB. Menurut keterangan saksi di lapangan, kecelakaan ini bermula saat mobil Mitsubishi truk tanpa TNKB berjalan dari arah Moro Jambi-Morobulian menuju Kota Jambi. Pengemudi mobil Mitsubishi truk tanpa TNKB ini diketahui bernama Ridwan Effendi, laki-laki berusia 21 tahun, warga unit 3 RT1 Kelurahan Wiroto Agung, Kecamatan Rimbabu, Jambi-Morobulian, Kabupaten Tembo. Mengalami luka pada kaki kanannya, sedangkan penumpang mobil Mitsubishi truk tanpa TNKB bernama Dani Nur Diansyah, laki-laki berusia 18 tahun, warga unit 2 RT11 Kelurahan Wiroto Agung, Kecamatan Rimbabu, Jambi-Morobulian, Kabupaten Tembo mengalami luka pada kaki kiri. Sementara itu diketahui pengemudi mobil bus Mercedes-Benz dengan nomor polisi AE7354UB adalah Edi Warman, laki-laki berusia 60 tahun, warga dusun perayaan RT5 RW3 Desa Sobontoro, Kelurahan Boyolangu, Kabupaten Tulung Agung, Provinsi Jawa Timur. Akibat kecelakaan tersebut, sopir dan penumpang mobil Mitsubishi truk tanpa TNKB mengalami luka di bagian kakinya dan sudah dilarikan ke RS Udera Den Matahir, Jambi. Dari kecelakaan tersebut, kerugian ditaksir mencapai 10 juta rupiah. Mafia Putri Sanjaya, Cek TV, melaporkan.